oke kawan kawan bertemu lagi dengan channel saya jalan opi nah kali ini saya akan membagikan cara ya ini salah satu cara atau teknik agar tanaman cabai kita subur ya tanpa dilakukan pemupukan nah kalau saya untuk karena ini untuk konsumsi pribadi ya dan saya tanam juga dalam jumlah yang tidak banyak kawan-kawan jadi saya menggunakan salah satu cara atau teknik agar tanaman cabai saya subur kawan-kawan nah salah satu cara dan tekniknya adalah dengan menggemburkan ya nah ini dari samping-samping sini kita gali ya dan tanahnya kita timbun ya ke tanaman cabai kita maka hasilnya akan subur seperti ini ini kalau tidak salah baru berapa ya baru satu bulan ini usia tanamnya tidak sampai malah tiga mingguan ya tiga minggu ya nah ini pertumbuhannya kenapa? nah ini tanpa pupuk lihat tanahnya saya timbun ya ke mengelilingi pohon cabai nah ini adalah salah satu cara ya yang bisa kawan-kawan pergunakan agar tanaman cabai kawan-kawan tumbuhnya maksimal seperti ini lihat ini kawan-kawan subur ya nah yang ini juga sama ini sudah dilakukan pangkas pucuk ya kawan-kawan nah lihat saya gemburkan nah ini dari samping-samping ini saya gali saya timbun lihat ini saya timbun ya tanahnya di batang cabainya sehingga nanti cabainya makin tumbuh subur ini saya lakukan tanpa pemupukannya hasilnya bisa teman-teman lihat ini usianya kalau tidak salah ini malah tiga mingguan tiga mingguan kalau tidak salah 21 hari ya usia tanam sudah seperti ini tanpa ada pupuk NPK pupuk kompos tidak ada jadi cukup gemburkan tanah dari samping-samping hati-hati ya jangan terlalu dekat di sini karena ini bisa menyebabkan akar cabainya putus ya jadi tanah-tanah yang agak jauh seperti ini kita gali ya menggunakan cangkul kita gemburkan nah ini hasilnya mantul ya coba kita lihat lagi nah ini juga bisa kawan-kawan lihat ya nah ini daun-daunnya sudah tidak produktif ya dipotong nah digemburkan ya nah ini dari samping-sampingnya kita gali jadi itu adalah satu cara ya bisa kawan-kawan lihat nah ini hasilnya tanaman kelihatan lebih subur ya lebih apa ya lebih hijau nah ini sama ya ini sudah dilakukan pangkas pucuk oke lihat ini saya timbun samping-sampingnya juga nah ini menurut saya adalah salah satu cara ya agar tanaman cabai kita tumbuhnya makin subur kalau ditimbun itu dia makin subur nah ini coba lihat ini wah saya sampai gemburkannya sangat tinggi ya nah ini nah hampir satu jengkal kawan-kawan saya timbun lihat hasilnya usia tanamannya berapa ya 21 hari ini 3 minggu bahkan bisa mungkin kurang ya kalau digemburkan begini saya saya melihat ada perbedaan yang sangat apa ya mencolok atau signifikan ya dengan cabai yang tidak digemburkan nah ini juga bisa kawan-kawan lihat ya nah ini digemburkan ya kawan-kawan nah ini tanahnya saya tungpuk agak tinggi ada satu jengkal ya dari ukuran tanah biasa saya timbun nah seperti ini tinggi dari tanah yang biasa kita timbun nah ini tinggi nah hasilnya tanaman cabai kita jadi lebih hijau ini juga jadi lebih hijau ya ini tanpa pupuk kalau mau menghemat pupuk sih seperti itu ya nah nah ini juga ini saya timbun juga kawan-kawan bisa teman-teman lihat dan ini hasilnya nah lebih apa ya lebih subur kalau dilakukan apa ya penimbunan tinggi ini kawan-kawan satu jengkal nah dari tanah yang biasa hasilnya tanpa dipupuk cos pokoknya nah ini ini kalau gak salah usianya baru 18-an hari ini 18-an hari aja sudah seperti ini pertumbuhannya ya kenapa karena ditimbun kates juga sama kalau ditimbun seperti itu ya mantul nah ini oke semoga videonya bermanfaat ya kawan-kawan dan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya bagi yang suka berkebun jangan lupa ya like dan subscribe videonya bye-bye oke mantul ya bahwa hujan hari ini jadi disini sedang hujan melulu ya nah anginnya juga agak jelas gimana sih kalau tempat kawan-kawan apakah masih hujan ya disini harinya apa ya cukup cukup nah anginnya geras ya nah ini ada lagi bisa kawan-kawan lihat cabai saya selalu saya gemburkan tanahnya samping-sampingnya ngontrol kan nah ini ini malah baru 14-an hari lihat pertumbuhannya 14 hari tanam dari semai maksudnya kalau digemburkan seperti ini kita biar sama-sama lihat ya kawan-kawan hasilnya mantul ya oke bye-bye bye